Intro Komunitas Rumah Burung Hantu Rubuha Kenalkan Populasi Burung Hantu Untuk Pengendalian Hamatikus Di Wilayah Blok Kenung Kawung Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Ahmad Hidayat Otak Di Balik Komunitas Rubuha Pangandaran Menjelaskan Rumah Burung Hantu Sangat Penting Tujuan Utamanya Adalah Untuk Mengendalikan Serangan Hamatikus Yang Telah Mengurangi Hasil Panen Akibat Serangan Tikus Yang Berlebihan Ahmad Hidayat Pada Kamis 17 Agustus 2023 Mengatakan Kita Harus Segera Tanggap Dalam Mengatasi Ini Rubuha Hadir Sebagai Upaya Mengatasi Hal Ini Burung Hantu Jenis Vitu Alba Yang Dihadirkan Merupakan Predator Alami Bagi Tikus Hanya Dengan Satu Ekor Burung Hantu Petani Dapat Mengurangi Dampak Serangan Hamatikus Apalagi Populasi Tikus Berkembang Pesat Dan Serangan Ini Seringkali Berujung Pada Gagal Panen Ini Kita Sedang Menginisiasi Adanya Rumah Burung Hantu Ada Rubuha Rumah Burung Hantu Blok Kedung Kawung Mengapa Harus Ada Rubuha Ini Sebagai Upaya Untuk Menekan Serangan Hama Tikus Karena Sebelum Dibuatnya Rubuha Amparan Sawah Yang Saya Garap Ini Sudah Ada Serangan Tikus Makanya Harus Cekat Tanggap Untuk Mengendalikannya Nah Untuk Rubuha Itu Sendiri Nanti Diharapkan Dengan Sendirinya Rumah Burung Hantu Tentu Untuk Jenis Tito Alba Itu Dia Predator Tikus Nah Hebatnya Lagi Dari Tito Alba Ini Atau Rumah Burung Hantu Ini Radius Proteksinya Itu Bisa 5 Hektar Untuk Satu Ekor Bisa Dibayangkan Kalau Misalkan Setiap Petani Setiap Satu Hektar Tanam Satu Disimpan Satu Itu Bisa Menekan Serangan Hama Tikus Dan Kita Tahu Percepatan Perkembang Biakan Tikus Itu Luar Biasa Sekali Dan Serangannya Pun Itu Banyak Sekali Petani Yang Gagal Panen Gara-Gara Serangan Hama Tikus Harapannya Kang Sobat Tahu Usa Tani Itu Perlu Dukungan Dari Semua Elemen Baik Itu Pemerintah Dan Warga Sekitar Juga Untuk Sama-sama Menjaga Populasi Burung Hantu Itu Sendiri Mohon Dengan Sangat Untuk Tidak Menangkap Burung Hantu Yang Liar Kemudian Tidak Memelihara Dalam Kandang Biar Lepaskan Mereka Supaya Dia Akan Melakukan Fungsinya Dari Rantai Makanan Ekosistem Itu Sendiri Pihaknya Pun Menyoroti Juga Aspek Lingkungan Yang Mana Metode Ini Ramah Lingkungan Tanpa Perlu Pestisida Atau Bahan Kimia Dengan Menyediakan Rumah Burung Hantu Dan Menjaga Populasi Mereka Menurut Yang Bisa Menjaga Aset Penting Dalam Ketahanan Pangan Dengan Hadirnya Rubuha Serangan Tikus Berkurang Radius Jelajah Burung Hantu Mencapai 500 Meter Menjaga Lahan Yang Luas Dengan Radius 150 Meter Mereka Bisa Mendeteksi Hama Tikus Dan Mengurangi Serangan Tanpa Campur Tangan Manusia Pihaknya Pun Mengajak Petani Senior Dan Generasi Milenial Untuk Mendukung Konsep Rubuha Ini Apalagi Ini Adalah Upaya Pertama Di Pangandaran Khususnya Di Wilayah Blok Kedung Kawung Ahmad Menegaskan Ketika Habitat Alami Burung Hantu Tidak Diganggu Ekosistem Alam Akan Berfungsi Secara Harmonis Ia Meminta Masyarakat Untuk Tidak Mengganggu Burung Hantu Ini Terutama Dengan Menembaknya Madlani Harapan Rakyat Pangandaran Madlani Harapan Madlani Harapan Madlani Harapan Madlani Harapan Terima kasih.